Kalau dibandingkan dengan pakai thinner yang sebelumnya, ini setelah dia ngedop mateng, ngedopnya kan lebih enak tau dilihat ya mas. Dari samping dia nggak kelihatan mendung-mendung, yang tadi kelihatan mendung-mendung. Kayak gelap terang-gelap terang, meskipun cara nimbaknya relatif imbang. Jadi, kalau thinner yang kurang bagus untuk cat, biasanya tidak bisa membantu partikel cat untuk rapi di permukaan panel. Kenapa? Karena... Assalamualaikum, lanjut lagi ya. Ini masih acara belajar bareng. Cakmat. Ini sekitar jam berapa ya? Setengah sembilan malam. Jam sembilan lah, hampir jam sembilan. Kita bakal nembak warna silver di panel-panel ini. Kici, loro, telur. Tikitik, 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 tikitik. Nah, itu. Kali ini, karena Cakmat udah mulai menguasai ya sitik-sitik pegang sepertikan caranya gimana, nyetingnya caranya gimana. Sekarang kita akan mulai ngobrol soal pengaruh thinner yang dipakai untuk campuran cet. Oke, Cakmat. Ini cet piu yang kita beli di toko dekat sini ya. Kurang lebih cetnya 160an mili. Saya mau kasih thinner nanti sampai penuh segini. Ya, jadi sampai sekitar 260an mili kalau di sini. Ini kan kalau pul di sini 250, kalau di sini sekitar 260. Lebih, ya sekitar 27 bulan. Jadi rasio thinner-nya kurang lebih piroyo, 70an persen. Ini pakai thinner piu ecer, bukan thinner piu yang kalengan. Kenapa? Karena kita nanti pengen ngerti ketika cet ini dikasih thinner piu yang ecer, yang kualitasnya otomatis kalah bagus dengan yang kalengan. Harganya kan lebih murah, Cakmat. 6 liqor hewu, bandingnya karus yang rebut pitung puluh hewu. Kan, enggak apple to semongkong, enggak apple to apple, enggak sebanding. Nah, ini sengaja nanti bakal kita lihat efeknya kaya apa. Langsung gas sama tuang. Bismillah, Cik. Rambutnya anjar, Coy. Cari ini disana ini pacari, nek. Beladu sekoyok wingi. Padahal ini tempat penyiksaan, nek. DMA, Cak, barang. Wes, cukup. Tutup, langsung nanti kita gas door. Wes, segitu. Apa ini thinner taruh bawah ya, Cakmat? Ben, enggak ganggu. Oke, sip. Oke, Cakmat. Kita mulai. Kalau kemarin kita bar-bar banyak tanpa manometer. Terus, waktu nembak yang merah, taruh, nah. Kita pakai manometer. Karena pakai SATA 5000 yang HP LP digital. Jadi, otomatis ada manometer. Nah, biar ada tambahan apa ini? Referensi. Kali ini kita pakai Iwata. Enggak pakai SATA. Oke. Ada manometernya. Yang kita pakai ini si Iwata LS 400 Supernova. Monster angin. Salah satu monster angin. Dia HP LP. Satu menit. Kalau main dua bar. Minta angin 460an liter per menit. Dengan kondisi pattern di buka pol. Jarum di buka pol. Nah, kompresor yang kita pakai 3 HP. On peak power-nya, kompresor kita kalau misal sudah ada tekanan angin di tabung sampai 5 atau 6 bar. Dia hanya mampu produksi angin sekitar 260 sampai 280an liter per menit. Jelas tekor. Nah, saya sudah pahami betul. Ini bocah. Kalau dikasih kompresor yang kita pakai. Yang 3 HP itu. Meskipun ada bantuan tambahan tabung 230 liter. Kompresor ini, Coy. Ini ada centakon. Ini pakai krisbu 3 HP. Dia tabung 120 liter. Meskipun kalau ditotal dengan tabung tambahan kita yang 230 liter. Berarti spirocak mat. 230 tambah 150 liter. Ini bocah tetap tekor anginnya. Kalau dipakai untuk nyuplai si Supernova yang LS400. Kalau yang WS400 lumayan lah. Tekornya enggak banget. Karena sekitar 370 liter per menit. Permintaan konsumsi anginnya. Nah, yang ini karena 460an liter per menit. Kita hanya akan bisa pakai presur sekitaran 1,2 bar saja. Untuk nembak ini. Nanti berarti angin sampai set di sini saja. Satu lebih dikit, Cak Mat. Ini angka 1 berarti 1 bar. Manometernya yang kita pakai iwata juga. Jadi istilah itu kredibel. Ini nozzle 1,3 bar. Jadi presur yang dia baca cenderung akurat. Sekarang ini bisa disik, Cak Mat. Angin dipol ya. Angin dipol. Sudah. Pattern dibuka. Dibuka pol enggak apa-apa. Enggak pol ya enggak apa-apa. Kalau pakai iwata agak capek. Muternya, rada suai. Ini kalau pol 6 ulir. Ya. Sudah. 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 Sudah lama ini. Agar-agar Dewi. Nah, ini dibuka 2,5 hule raja. Ini. Patuannya ini ya, Cak Mat. Nah, ini garis ini nanti dibuka. Tidak cedek nih. Satu. Dua. Dua. Dua seperempat atau setengah. Wess. Dua seperempat aja. Oke. Angin kita set sekitar satu bar lebih dikit. Jadi, nanti. Apa? Trigger ditarik. Nah, naik. Naik terus, 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 terus. Terus. Naik dikit lagi. Oke, wess, wess. Langsung tak. Kompressor tak nyalakan ya, Cak Mat. Oke, Cak Mat. Langsung hajar. Hah? Kan ini dibuka. Hidungnya. Oke. Langsung tembak. Yang ini. Sampai tembak. Sawur dulu. Karena kemarin ini. Ada sejarah ceter otak kurang sip. Oke. Samping dulu. Nanti baru tengah. Nah, oke. Oke. Sip. Oke. Oh, ya. Wess. Ini. Oke, sip. Mulai lincah oleh main trigger ditarik. Nah, sampai dari sana. Karena pakai, pakai kanan. Nah, akhirnya enak kan nih mbak. Ayo, posisinya. Sip. Sip. Ini panel yang sini agak menjorok ke sini. Harus ditembak dari sini dulu. Sip. Kira-kira sampai di sini. Sampai baru muter. Oke. Yang ini akhirnya. Pojok sini dia kurang optimal. Kena. Matuk nyang 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 nyang. Oke. Ayo. Sip. Oke. Jaraknya agak terlalu jauh. Maksudnya sampai kadun kurang cedek. Geraknya yang dicepet ke. Bukan jaraknya yang dijauhkan. Ayo. Oke. Sip. Terus langsung lari sini tembak yang lebih basah dari pertama. Oke. 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 Lebih basah, Kak Mat. Sip. Nah. Oke. Geraknya agak cepat. Darahnya sedikit tidak apa-apa. Ini terlalu basah. Contoh lebih basah dari yang lapis pertama. Tapi tidak sebasah ini. Ini kan hasilnya kok yang ini, Kak Mat. Nah. Sampai gosong-gosong. Ya, toh. Oke. Contoh. Ini kan lebih basah dari yang tembakan pertama. Tapi. Tidak sampai basah banget. Oke. Nah. Jadi langsung rata. Oke. Nah. Amit. Itu. Bante. Ayo. Sip. Ayo. Pergelangan ini. Tidak main dulu. Karena kita nembaknya ngeblok. Tidak boleh begini di ujung. Tapi seret. Set. Set. Gini. Ayo. Ayo. Nah. Oke. Nah. Nah. Kalau nembak full. Full panel ngeblok. Pergelangan Tidak boleh main Tapi Angkelnya Lengennya yang main Lanjut panel satunya lagi Tawur Setelah itu langsung tembak Lebih basah Ingat Pergelangan tidak boleh main Yang main angkelnya Langsung ajar Kak Mat Ayo Lengen yang main Nah bisa kan Ngomong naik kok gaya gak bisa Ojo-ojo Sama ini siluman Manumprit Jinak-jinak manumprit Nah ini kan lebih bagus Tapi karena Tinternya tidak bagus Dia kelihatan kasar Nih Ayo enak debu-debu kan Ayo enak Gosong-gosong Nah ini karena Tinternya kurang bagus Nah oke Yang ini ditembak Sampai hasilnya kayak begini Rata Sip Ayo Pergelangan Tidak boleh main Pindah posisi Soalnya panel bentuknya Mulai miring ke sini Oke Sip Nah Iki Oh aman aman Tak kira Iki mau kurang kenyang Ini sudah cukup Ini sampai Ulang sekali lagi Koyok Seng Panel sebelumnya Pergelangan yang gerak Apa Pergelangan tidak boleh gerak Oke Sip Oke Pindah posisi Sip Oke Sudah Lanjut yang panel kecil-kecil dua Video kita skip dulu Oke Cak Mat Lanjut Ini catnya sudah kita ganti Meskipun ini cat sudah Ada tinernya Sisa kemarin kita yang nembak bagian bumper depan Sama Molding di bagian quarter Nah sekarang Kita lanjut Biar warnanya sinkron Kenapa dikasih dasaran dulu Karena Gak cukup coy Nek nganggut cat ini full coy Khawatir Oke Ini Catnya Silver 1E7 Punyanya aban Ini pakai cat PU juga Nah Kalau yang sebelumnya Partikelnya masih sedikit kurang rapi Kurang enak dilihat Kita akan coba Kasih pakai thinner yang Ini Lebih slow Kalau yang tadi thinner PU HR Dia kalah slow Dibanding dengan yang Belcoat Slow Reducer ini Kelemahan kalau thinner kurang slow Misal di warna silver Kita nembak pas kondisi Malam cak mat Ya Sama lihat yang ini Ini kan kelihatan mendung-mendung ini Dari samping Nah Ya toh Mendung-mendung Terus habis gitu Apa ini banyak debu Jadi partikel ini Tidak bisa halus Ya toh Sik Oke Sekarang coba kita Take lot Dia nanti Bakal banyak debu Ya Dibandingkan nanti Kalau pakai thinner yang lebih bagus Sampai sana Sampai sana Cak mat Cool Wes Oke Ya gak bisa dipinat Teman-teman Masih Ya Gregetin karu aku Gak bisa Mbak lampias Menang panel Nah ini Debu-debunya Lumayan Ya Nanti Apa Nah ini Mendung-mendungi itu Masih tetap Dia Kelihatan Nanti kita Tes Pakai thinner yang Lebih bagus Ini pun Dia kelihatan Mendung-mendung Nah jadi Kalau metal ini Tidak mau Nata dengan Cukup bagus Oke Oke Cak mat Langsung Kasih thinner Koyaknya Butuh silet Koyaknya Cak mat Dibutat Disik Coy Caranya Coy Dibutat Disik Ya toh Aduh Kadung remuk Dicongkel Oke Ajar Cak mat Nanti Ngasihnya Apa Sampai Di Angka 250 Atau Tidak Sampai 250 Biar Tidak Terlalu Encer Oke Rupes Cukup Oke Dicutup Setting Sepergan Tidak Kita Rubah Sama Sama Sali Presur Juga Masih Tetap Pakai Seperti Yang Tadi Sampai 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 Pasang Trigger Ditarik Sambil Diputar Itu Nek Apa Nah Gitu Oke Konsentrasi Dek Barang ini Mesti Sampai Lue Waduh Lue Bermukir Oke Langsung Gas Yoh Kompresor Tak Nyalakan Yoh Lanjut Ya Kita Pakai Presur Sekitar 1,1 Maksimal 1,2 Bar Oke Ajar Jarum Masih Tetap Dibuka 2,4 Ya Tadi Oke Ajar Ini Mbak E Tidak Boleh Terlalu Basah Tidak Boleh Terlalu Kering Ya Yo Sip Ayo Pergelangan Harus Yang Gerak Bukan Pergelangan Tidak Boleh Gerak Oke Oke Sudah Cukup Cak Mat Pernonimus Nutup Kita Hajar Yang Itu Yoh Sip Yoh Dirasakan Cak Mat Gerak Sampai Seberapa Cepetnya Seberapa Lambatnya Dirasakan Dibandingkan Dibandingkan Dengan Partikel Nempel Kepanel Seperti Apa Oke Cak Mat Yuk Ajar Yuk Sip Sip Jadi Mulai Sekarang Mulai Ngajak Ngobrol Chat Yang Sampai Tembakan Apakah Partikelnya Duduk Manis Atau Enggak Itu Zaman Bisa Merasakan Yang Salah Presurnya Yang Salah Gerak Yang Salah Jarak Tembaknya Sekarang Harus Mulai Dirasakan Jadi Zaman Kero Nembak Terima 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 Sambil Dirasakan Feeling Jangan Terlalu Mengandalkan Alat Bantu Seperegan Yang Pinter Ada Manometer Dan Lain Sebagainya Tapi Ini Pendukung Tetap Ketentuan Adalah Man Behind The Gun Gas Tapi Itu Tadi Terlalu Dekat Nanti Metallic Gerak Oke Karena Cuaca Ini Dingin Puter Pindah Posisi Oke Cukup Sekarang Yang Kecil Kecil Cak Mat Sip Ayo Dirasakan Jarak Seberapa Yang Terlihat Partikel Paling Bagus Membel Di Permukaan Panel Jadi Semen Kalau Ayo Kalau Dari Awal Sudah Mulai Latihan Ngasah Feeling Nanti Kebelakang Pakai Alat Apapun Akan Bisa Kenapa Oke Terlalu Dekat Coba Dilihat Hasilnya Terlalu Basah Kuyuk Karena Bahan Baku Cet Lokal Kebanyakan Dia Meskipun Bilangnya Piyu Kalau Ditembak Terlalu Basah Biasanya Tentu Tidak Mau Rapi Ditembak Terlalu Kering Juga Nanti Berdebu Bisa Dengan Yang Cet Yang Branded Kalau Yang Apa Cet Beli Di Toko Biasanya Toko Cet Jualan Merknya Macem-macem Campur Sari Biasanya Tetap Butuh Perlakuan Tidak Mau Basah Kuyuk Tapi Tidak Mau Kering Ajar Panel Terakhir Seneng Tenggap Teklote Tak Deleh Dijukuk Terlalu Dekat Tidak Ini Sebenernya Terlalu Beresiko Cak Mat Bukan Terlalu Basah Nah Tapi Tidak Apa Wisk Kompresor Matikan Sudah Siap Untuk Kita Tembak Clear Lanjut Ya Cak Mat Tembakan Tembakan Begini Ini Sebenernya Terlalu Beresiko Kalau Misal Panel Tidak Kuat Cet Yang Lama Tidak Kuat Dia Bisa Bonus Koyok Koyok Besok Kita Ulang Untuk Yang Kedua Kalinya Kemarin Sudah Ditembak Hari Ini Diulang Membak Yang Kedua Besok Yang Ketiga Kalinya Bakti Meliatan Coy Kalau Cet Yang Lama Tidak Kuat Nanti Dia Kayak Gini Cak Mat Bonus Tanda Kasih Sayang Solusinya Kayak Gimana Besok Kita Bikinkan Video Tersendiri Kalau Dibandingkan Dengan Pakai Tiner Yang Sebelumnya Ini Setelah Dia Ngedop Mateng Ngedop Ngedop Lebih Enak Dilihat Dari Sampai Tidak Kelihatan Mendung Mendung Yang Tadi Kelihatan Mendung Mendung Kayak Gelap Terang Gelap Terang Meskipun Cara Nimbak Relatif Imbang Jadi Kalau Tiner Yang Kurang Bagus Untuk Cet Biasanya Tidak Bisa Membantu Partikel Cet Untuk Rapi Di Permukaan Panel Kenapa Karena Begitu Cet Nempel Harusnya Dia Berhenti Tidak Jalan Jalan Misal Kalau Tiner Kurang Bagus Dia Partikel Jalan Jalan Akhirnya Ada Yang Terang Gelap Atau Karena Tiner Yang Kurang Bagus Akhirnya Cet Di Permukaan Panel Terlalu Cepat Kering Hingga Hingga Pas Pas Di Area Yang Sedikit Agak Basah Dia Kelihatan Apa Jenengin Koyo Agak Agak Gelap Atau Agak Agak Terang Karena Tiner Tidak Mau Kering Pelan Pelan Jadi Semakin Semakin Kurang Bagus Tiner Dia Cenderung Semakin Cepat Kering Semakin Lambat Tiner Semakin Lambat Kering Gampangnya Dia Semakin Bagus Cuman Ya Harus Dikira-kira Rasionya Seberapa Maka Ini Tadi Ngasihnya Jangan Terlalu Banyak Nah Ini Setelah Kering Dia Cakep Rata Enak Dilihat Tidak Kelihatan Gosong-gosong Dari Samping Dia Tidak Kelihatan Opo Debuan Oke Sudah Siap Untuk Kita Tembak Clear Nembak Clear Pengen Nganggu Apa Tetap Iwata Yang Ini Tadi Mulai Belajar Nembak Clear Di Bawah 1,5 Bar Sekitar 1,2 Bar Oke Oh Kenapa Kita Di Awal-awal Kasih Pegang Langsung Seperegan Yang Pinter-pinter Pakai Sata Sekarang Pakai Iwata Karena Untuk Membantu Menutupi Kelemahan Operator Yang Biasanya Di awal-awal Dia Overlapnya Belum Bagus Gitu Saya Kan Tidak Mungkin Dampingi Sampean Terus-terusan Dengan Panel Praktek Harus Training Terjun Langsung Pegang Kerjaan Kalau Pakai Seperegan Yang OPG Kurang Pinter Nanti Terlalu Banyak Proses Harus Ngulang Untuk Dapat Rapi Akhirnya Aku Seng Mumecoi Nah Tapi Nanti Begitu Masuk Bulan Kedua Harus Mulai Belajar Pegang F75 F100 Bahkan F3 Pokoknya Seperegan Harga 200 ribuan Harus Bisa Kuasai Jadi Sekarang Dilatih Maskel Memorinya Kebiasaannya Untuk Bisa Nembak Dengan Overlap Yang Rapi Jarak Yang Rapi Dipahami Betul Bagaimana Ngeset Seperegan Nyocok Menyesuaikan Dengan Kompresornya Dengan Material Yang Diaplikasikan Kental Encer Nanti Mulai Bulan Kedua Ini Kan Masuk Minggu Ketiga Cak Mat Masuk Minggu Kelima Mulai Semakin Berat Kita Bakal Ngomong Viscosity Kekentalan Efeknya Apa Kemudian Cara Aplikasinya Bagaimana Menyesuaikan Kondisi Panel Misal Nah Kemudian Kita Akan Ngomong Climate And Humidity Opok W Suhu Dan Kelembapan Nanti Kita Akan Menyesuaikan Rasio Pencampuran Tinnernya Pemakan Tinnernya Seperti Apa Cara Nembaknya Gimana Setting Sepertinya Seperti Apa Berdasarkan Suhu Saat Kita Aplikasi Oke Kita Talk by Data Nanti Sudah Siapkan Tabel Dari Sata Yang Anjuran Atau Gambarnya Gambarnya Gitu Gambaran Untuk Kita Bisa Ngeset Aplikasi Dengan Tepat Berdasarkan Suhu Dan Kelembapan Oke Setting Siap Siap Nembak Sekitar Jam Luruh Bungi Atau Bar Subuh Pas Dan Dia Lembab Dingin Benar Sama Nembak Aku Turu Oke Kita Siap Siap Untuk Ngeracek Clear Code Ya Bungi Plus